Salam Sejahtera Pemirsa Firman Tuhan mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatunya akan tiba ketika Injil disampaikan ke pelosok-pelosok negeri. Dan puji nama Tuhan, Pijar TV, diperkenankan Tuhan mengambil bagian untuk menyampaikan kebenaran Firman Tuhan, Injil yang luar biasa sampai ke pelosok-pelosok. Dan mengapa kami bisa melakukan demikian? Tidak terlepas dari dukungan Anda dan diantaranya adalah dukungan dana Anda. Untuk itu jangan pernah ragu menunjang menopang pelayanan kami melalui dukungan dana yang Anda bisa berikan. Jangan lupa ada nomor rekening yang selalu kami sampaikan di layar kaca menjadi wadah, saluran berkat Anda untuk menopang pelayanan kami. Terima kasih sekali lagi untuk segalanya. Tetaplah setia bersama kami, Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaan datang dari Saudara Harun, Harun Al-Rashid ini yang menanyakan tentang apakah keterangan Alkitab tentang penyalipan itu bisa dipertanggungjawabkan secara historis? Mohon Bapak bisa menjelaskannya. Ya pertama begini, secara historis, secara sejarah dari abad pertama, ketiga, keempat, kelima tidak pernah ada satu pun data sejarah yang menyangkal tentang penyalipan. Jadi kira-kira seperti ini. Jangan mengaburkan antara tapsiran teologis sebuah kitab suci dengan data historis. Bahwa ada penyangkalan tentang penyalipan Yesus, itu pernah terjadi pada kelompok yang namanya kelompok gnostik. Tapi ini tidak pernah menyangkal dalam makna bahwa Yesus tidak disalip, tidak. Sebab orang gnostik itu memahami bahwa Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia. Dia itu hanya entitas yang bukan ilahi, bukan manusia, tetapi entitas intermediary being yang tidak benar-benar real. Makanya menyalipkan Yesus sama dengan menyalipkan bayangan. Jadi mungkin bayangan disalip. Itulah yang mulai muncul di abad keempat misalnya dengan kisah Yohanes. Tapi ini bukan Yohanes Rasul yang nulisnya abad keempat. Tetapi justru menariknya semua data sejarah abad pertama, abad kedua, justru tidak pernah menyangkal penyalipan. Dengan kata lain, tutuplah Alkitab itu. Tidak usah dibaca Alkitab, Yesus disalip itu fakta sejarah. Saya berikan contoh, misalnya ini karya Yosefus. Yosefus itu menulis buku panjang sekali. Dia menulis tahun 95 Masei. Atau 90 sampai tahun 95. Dan ini tidak percaya Yesus ya? Ini orang Yahudi. Dia sejarawan Yahudi. Pernah dia berkianat pada bangsanya, dia mendukung Roma. Makanya namanya dulunya Yosef ditambah Flavius. Karena dari nama kaisar Flavianus. Kemudian setelah bangsanya hancur. Bethamikdas Baitul Magdis. Rumah suci Allah di Yerusalem dihancurkan oleh Jindral Titus. Dia rupanya ada penyesalan. Lalu dia menebus penyesalannya itu dengan dia menulis buku Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Nah inilah bukunya. Ini hanya salah satu dari buku jilid 18 dan 19. Ada kira-kira 20-an jilid. Itu tertulis di dalam bahasa Yunani. Dengan terjemahan bahasa Inggris. Tapi juga ada yang terjemahan bahasa Arab. Tapi itu teksnya Yunani dan Aramai. Dia mengatakan Yesus disalib. Talmud Yahudi. Yang nyalib Yesus saja mengatakan Yesus itu disalib. Jadi tidak ada fakta sejarah manapun juga. Yang mengatakan Yesus tidak disalib. Karena ini fakta. Bahkan tanpa membaca Alkitab pun. Kita bisa menentukan penyalipan itu terjadi pada masa siapa. Siapa kaisarnya. Siapakah wali negerinya. Kapan Yesus disalib. Kira-kira ancang-ancang tahunnya. Tahun berapa. Bulan berapa. Cara matinya itu pasti disalib. Tidak dengan cara yang lain. Sebut satu contoh misalnya. Seorang selain Josephus. Seorang ahli hukum Roma. Dia menulis sekitar juga tahun 90-an. Namanya Claudius Tacitus. Ahli hukum Roma sekaligus desenator Roma. Dia menulis masa kapan Yesus disalib. Itu pada zaman apa Yesus disalib. Tulisan ini aslinya dalam bahasa Latin. Dia mengatakan. Auk tor nominis eus Christo. Christus. Yang dari namanya itu istilah Kristen berasal. Tibero emperitate per procuratorum pontium pilatum suplicio advectus erat. Christus yang karena namanya itu muncul istilah Kristen. Telah disalibkan pada zaman Kaisar Tiberius. Di bawah prokurator kita, wali negeri kita yaitu Pontius Pilatus. Jelas. Begitu juga Josephus. Josephus itu menulis dalam teks Yunaninya. Itu jelas sekali dia menulis tentang penyalipan Yesus itu. Dia mengatakan apa? Cara matinya bagaimana? Disalib. Karena Josephus mengatakan itu. Dia mengatakan begini. Stauro. Stauro epitetimikotos pilato. Yang artinya apa? Pilatus telah mengeksekusinya dengan cara disalibkan. Jadi cara matinya disalib. Kemudian kapan dia disalib? Traktat Sanhedrin. Traktat Sanhedrin itu bagian dari kitab Talmud. Ini contohnya kitab Talmud. Ada banyak traktat. Traktat Sanhedrin, traktat Yuma, traktat Megilot Ta'anit. Pada traktat Sanhedrin 43A. Dia mengatakan jelas bahwa Yesus itu matinya digantung BRF Pesah. Pada persiapan pasca. Nah pasca yang dimaksud disini bukan pasca Kristen. Tapi pasca Yahudi yaitu pasca keluaran dari Tanah Mesir. Yang dirayakan setiap tanggal malam tanggal 15 bulan Nisan. Kira-kira bulan Purnama. Pasca Yahudi. Kira-kira kalau tahun masa kita kira-kira bulan Maret. Ini jelas kapan dia mati. Siapa yang menyalib di bawah Pontius Pilatus. Wali negeri Judea. Sebagai jajan Roma. Kaisarnya namanya Tiberius. Tercatat semua itu. Tercatat semua. Dan tidak hanya itu. Misalnya ada lagi catatan. Maraben Serapion. Dia ini adalah filosof setowa. Yang hidup di Syria pada saat itu. Dia membandingkan kematian Plato. Sokrates. Sokrates yang dicatat Plato. Seperti kematian Yesus. Dia raja orang Yahudi itu telah disalibkan. Hukumannya apa? Bangsa Yahudi terpencar-pencar di seluruh dunia. Setelah dia kalah perang. Itu nulisnya dekat dengan peristiwa. Jadi artinya hampir semua data sejarah mencatat itu. Ada lagi catatan seorang sejarawan. Kira-kira agak akhir itu tahun 170. Namanya Lucianus dari Samosata. Dia mengatakan apa? Kaum Kristen itu seperti yang kamu tahu. Menyembah seorang sampai hari ini. Yang mengemukakan ritus baru. Dan disalib karena alasan itu. Itu semua lengkap. Dan memang di abad pertama. Seorang yang dianggap kriminal itu matinya disalib. Kalau dia warga negara Roman. Matinya dipotong kepalanya. Karena waktu itu kan ada hukum yang disebut. Hukum yang berlaku bagi orang Roma. Itu namanya kira-kira Ius Romanum. Paulus itu warga negara Roma. Makanya sama-sama dianggap kriminal. Bagi orang Yahudi matinya dipenggal. Tapi Yesus, Petrus, Andreas. Itu warga negara jajan Roma. Berlaku hukum bagi bangsa-bangsa jajan Roma. Ius gentium matinya disalib. Itu fakta sejarah. Tidak bisa dibatalkan hanya karena keyakinan teologis. Tentang Yesus gak disalib. Apalagi hanya tafsiran. Saya kira itu. Itu gak bisa menutup penyalipan Yesus. Itu sama dengan Anda menutup matahari dengan sapu tangan. Enggak mungkin itu. Itu fakta sejarah. Tutuplah Alkitab. Enggak usah dibaca Alkitab. Yesus itu disalib. Jadi penyalipan Yesus itu tidak tergantung Alkitab. Ada apa enggak? Tapi kalau Anda tanya untuk apa Yesus disalib? Jawabannya di Alkitab. Makna penyalipan itu dalam Alkitab. Tapi fakta sejarah sepanjang apa? Enggak pernah ada yang meragukan penyalipan Yesus. Terima kasih.